Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya mendistribusikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac ke pemerintah daerah. Pada tahap awal ini, pendistribusian hanya dilakukan di dua wilayah, yaitu 14.000 vaksin untuk kota Jambi dan 3.400 untuk Muaro Jambi. PLT Dinkes Provinsi Jambi, Raflizar, mengatakan, pendistribusian vaksin berdasarkan petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Dalam petunjuk ke Menkes, tahap pertama yang mendapatkan vaksin ialah ibu kota provinsi dan daerah terdekat ibu kota provinsi. Ia menambahkan, vaksin disimpan di gedung farmasi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Raflizar menceritakan, pendistribusian vaksin untuk kota Jambi akan dilakukan dua tahap. Hal ini dikarenakan gedung penyimpanan vaksin milik kota Jambi terbatas, di mana pada tahap pertama dilakukan pendistribusian sebanyak 8.000 vaksin. Dirinya menegaskan untuk menjamin keamanan vaksin dalam pendistribusian dikawal ketat oleh personil BRIMOB dan dua mobil patual. Sudah ini dilaksanakan, di-dropin lagi. Kapan rencananya sisanya? Kita lihat perkembangan vaksinasi di sana. Kenapa tidak sekalian? Karena gudangnya Dinas Kesehatan Provinsi seperti itu kemuatannya. Oh di kota? Gudangnya kota 58.000? Ya kota. Untuk kemuatannya Pak Kadisya? Azam Asmi, Jambi TV